Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kelangkaan ini diduga akibat adanya pembatasan kuota pengisian BBM dan pengiriman stok yang terlambat. Kelangkaan BBM jenis premium yang terjadi di berbagai daerah mulai mempengaruhi pembelian BBM di kawasan Jambodetabek. Di Bogor, Jawa Barat, antrean panjang pembelian BBM terjadi di sejumlah SPBU. Di SPBU Pajajaran, antrean bahkan sempat mengakibatkan kemacetan. Antrean panjang tak saja terjadi untuk jenis kendaraan roda empat, namun juga terjadi pada jenis kendaraan roda dua. Di SPBU, antrean bahkan hingga mencapai 50 meter. Untuk stok sampai saat ini aman, kita masih punya SPBU. Tapi kalau pembelian untuk ini terus, mungkin perpayaan juga untuk stoknya. Ya, sampai siang aman karena kita juga masih ada jatah-jatah kita 16 air. Sementara itu di wilayah Jember, Jawa Timur, sejak beberapa terakhir, pemilik kendaraan harus rela mengantre untuk mendapatkan bensin premium bersubsidi. Bahkan para pedagang bensin eceran terpaksa menunggu berjam-jam lamanya. Kondisi ini dirasakan warga sejak beberapa hari lalu. Pasokan BBM yang datang ke SPBU langsung habis hanya dalam beberapa jam saja diserbu oleh para pedagang bensin eceran dan pemilik kendaraan bermotor. Kelangkan BBM diduga terjadi akibat pengurangan pasokan dari Pertamina ke SPBU. Di Pemalang, puluhan masyarakat dari luar kota Pemalang melakukan aksi borong BBM jenis premium dengan menggunakan dirijen di SPBU-SPBU yang ada di wilayah Pemalang. Pembelian dengan skala besar oleh masyarakat dari luar Kabupaten Pemalang ini dikarenakan stok BBM di wilayah mereka sudah dua hari terakhir ini habis. Kelangkaan BBM jenis premium di beberapa kabupaten yang berada di wilayah Pantura berimbas dengan aksi borong premium oleh para pembeli dari luar Kabupaten di beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang. Sementara yang hanya di sini, yang hanya di sini. Pantura habis semua itu? Pantura habis. Habis? Habis. Masa tadi dari sana? Dari Tegal. Dari Tegal? Iya, dari negara-negara. Dari negara-negara. Ini dari negara, dari Tegal ke Pemalang ini khusus untuk cari premium berarti Pak? Iya Pak. Oh gitu. Oh, udah berapa lama nantri di sini Pak? Ini dari tadi, dari jam 6. Oh, jam 6 sampai sekarang? Tidak, 3 hari. Oh, ini kelangkaan udah berapa lama Pak? Baru 2 hari. 2 hari ini? Iya, 2 hari. Hal yang sama juga terjadi di Indramayu, Jawa Barat. Krisis BBM yang melanda wilayah Indramayu membuat kalangan supir angkot kebingungan. Sejumlah supir angkot memilih mogok beroperasi karena kesulitan mengisi BBM untuk kendaraan umum mereka. Guna mengantisipasi kerugian bagi jasa angkutan kota, pihak SPBU Indramayu memberikan kebijakan untuk memprioritaskan kendaraan umum agar aktivitas kendaraan umum tidak lumpuh. Ratusan supir angkot di Indramayu mengaku sangat kesulitan untuk mengisi BBM bagi kendaraan umumnya selama 5 hari terakhir ini. Untuk mendapatkan BBM jenis premium, supir angkot harus mencari ke SPBU yang berjarak 10 km. Hal ini diakibatkan kelangkaan BBM yang mengakibatkan sejumlah SPBU di Indramayu tutup beroperasi. Tim Liputan, Berita 1